Assalamualaikum semuanya kali ini kita masak baladut jengkol tarong kecepe dan tumis kacang panjang nah ini jengkolnya aku rendam dulu semalaman ya teman-teman terus kita rebus rebusnya pertama kali lalu kita dinginkan lalu anginnya aku simpan di freezer ya jadi aku belinya banyak buat stok sebulanan tahan ya teman-teman lalu pas pemakaian kita rebus ulang lagi jadi udah 2 kali sampai empuk dan nanti digeprek nah yang pertama kita kita goreng dulu terongnya ini aku potong kayak gini ya ini terong ungu udah aku kasih garam nah ini udah mateng kita angkat lanjut kita goreng kecepe-nya ini kecepe-nya kita goreng nah ini udah mateng kecoklatan kayak gini kita angkat lanjut juga kita goreng jengkolnya ini jengkol sudah direbus empuk dan sudah digeprek ya teman-teman nah ini sudah kecoklatan dan pulen kita angkat lanjut kita buat baladonya ya teman-teman seperti biasa ini ada cabai merah cabai rawit, buang merah, buang putih dihaluskan dan tomatnya diiris-iris dan ini kita buat baladonya ya langsung kita masukkan jengkolnya supaya jengkol ini makin empuk dan menyerap baladonya ya teman-teman nah nanti kalau udah kira-kira berapa lama langsung kita masukkan garam dan gulanya ya ya itu kita masukkan terong goreng dan kecepe-nya ini diaduk-aduk ya teman-teman nah ini udah pas ya teman-teman pedas manis dan asinnya ya ini udah bisa kita sajikan dan kita santap lanjut kita masak tumis kacang panjangnya ya nah yang pertama kita tumis-tumis dulu bawang merah, bawang putih iris dan cabai rawit irisnya ya teman-teman ini kita tambah air supaya gak gosong lalu kita masukkan potongan wortel yang aku potong kayak gini ya ini kita tutup biar cepet matangnya nah setelah matang kita masukkan kacang panjangnya ini kacang panjang kita masak gak perlu sampai lembek-lembek ya teman-teman lalu tambahkan garam dan gulanya nah ini udah matang kita angkat dan kita santap ini cocok banget ya teman-teman pakai nasi hangat ini terongnya pas matangnya jengkolnya pulen kecepe-nya terasa oke teman-teman selamat mencoba dan selamat makan thank you for watching jangan lupa like dan subscribe-nya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh